Selamat datang di Sinemalaga 4. Aktris cantik luar negeri yang pernah bermain dalam perfilman dan serial Indonesia 4. Li Yunjuan Di antara keempat aktris hebat ini, Li Yunjuan adalah satu-satunya yang mendapat begitu banyak cinta dan kerinduan dari masyarakat Indonesia. Setelah aktris Tiongkok ini bermain apik sebagai Mayshin yang merupakan tokoh utama wanita dalam serial Tutur Tinular versi 1997. Setelah kembali ke negaranya, Li Yunjuan sempat membintangi beberapa film dan serial TV seperti Queen Place dan Film Together pada tahun 2004 silam. Setelah vakum nyari 10 tahun, Li Yunjuan kembali bermain dalam serial televisi berjudul Xiangxi da Jiaofei atau Penindasan Bandit Besar Xiangxi yang ditayangkan pada tahun 2014. Dibintangi oleh aktris Song Ruhei, Li Yunjuan bermain sebagai tokoh bernama Xiu Mei. Di Tiongkok, Li Yunjuan dikenal sebagai pendekar pedang yang lihai dan mendapat julukan pahlawan wanita dalam industri film. Dalam sebuah wawancara yang dipos pada tahun 2006, terungkap alasan mengapa Li Yunjuan kini tidak begitu populer. Pertama, karena aktris atau aktor yang pergi dari China dan bermain di luar negeri akan terdaftar dalam catatan pemerintah. Ini diakibatkan karena pernah terjadi aktor China yang pergi untuk bermain film di Amerika. Di sana, aktor tersebut memberi kesan negatif tentang negaranya sendiri. Demikian juga, setelah bermain dalam serial Tutur Tinular, Li Yunjuan pun tentu berada dalam pengawasan pemerintah. Dan menyebabkan ia tidak begitu bebas dalam karir filmnya. Kedua, Li Yunjuan sangat tradisional dan seolah tidak menyadari betapa cantik dirinya. Ini menyebabkan nilai jual dirinya di industri film kurang maksimal. Dalam wawancara tersebut, Li Yunjuan juga bercerita. Di tahun 2001, ia mulai belajar berselancar di internet. Banyak penggemar yang meragukan identitasnya. Namun, tidak sedikit yang menyapanya dengan ramah. Saya belajar berselancar di internet pada tahun 2001. Saat itu, kecepatan mengetik saya sangat lambat. Nama saya, Li Yunjuan. Teman-teman, jangan menulis Yunjuan secara tidak sengaja seperti beberapa editor media. Terima kasih atas perhatian Anda. Ia juga berpesan untuk industri film saat ini. Saya masih menganjurkan bahwa yang berbudiluhur dan berbakat harus diprioritaskan untuk pengembangan. Dan orang muda yang berbakat namun tidak berbudiluhur tidak boleh difokuskan pada pelatihan. Aktris seanggun, sehebat dan secantik Li Yunjuan telah menua dan mungkin kurang beruntung dalam dunia perfilman saat ini. Namun, pribadinya akan menjadi anugerah terindah dan keberuntungan bagi keluarganya sendiri. We miss you, miss Li Yunjuan. Terima kasih sudah menonton, segenap tim Sinemalaga undur diri.